Pemirsa dalam semalam, jajaran Poloresa Jambi mengamankan dua pelaku pungli di kawasan Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Baru. Penangkapan pelaku pungli itu pasca ada laporan di media sosial, keduanya sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam semalam, Kepolisian Resort Kota Jambi berhasil mengamankan dua pelaku pungli kepada truk angkutan batubara di kawasan Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat 6 November ini hari. Ia adalah Nur Salim, warga Kumpi Ulu, yang ditangkap polisi saat sedang melakukan aksinya di Simpang Sejenjang. Selain itu, tak jauh dari lokasi, petugas kembali mengamankan Mardani, warga Taman Raju, Moru Jambi. Dari tangan kedua pelaku, petugas mendapatkan uang pecahan Rp2.000, yang mana terdiri dari uang Rp82.000 dari tangan Nur Salim dan uang Rp41.000 dari tangan Mardani. Kapit Humas Polda Jambi, Kompenspol, mulia pihak kebenangkakan, penangkapan pelaku ini dilakukan hasil dari patroli saibar di media sosial terkait banyaknya laporan tentang tindakan pungli di kawasan Sejenjang. Hal ini juga sesuai dengan ikut Kapolri yang tertuang dalam STR Kapolri nomor STR-463-6 Romawi-3.2-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang penanganan aksi premanisme dan pungli. Saat ini, kedua pelaku sudah digiring ke Mapolres Tajambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih.